Selamat datang kembali dan disini kita akan coba sedikit membahas untuk bocoran terbaru model kart dan juga tampilan dari team of the year ya guys ya Dimana dijadwalkan akan di live streaming youtube dan juga twice pada tanggal 23 Januari pukul 19.00 waktu UTC Atau kalau di kita di tanggal 24 Januari jam 02.00 dini hari ya jadi nanti ataupun lebih tepatnya besok pagi di jam 2 pagi Jadi disini untuk jam UTC 23.00 19.00 UTC kalau di kita di tanggal 24 Januari jam 02.00 WIB waktu Indonesia Barat Nah untuk model kartnya seperti apa dan bocoran pemainnya siapa saja untuk pemainnya masih belum dibocorkan guys ya Atau masih belum ada tanda-tanda tapi disini sudah ada model kartnya dan ada clue atau sedikit bocoran dimana ada 3 pemain Ada pemain Iken 1 pemain ST 1 pemain 2 pemain ST dan 1 GK Untuk satunya disini ada GK dari negara Belanda ini guys ya Iken Belanda 96 Kemudian ada ST 97 dari ini kalau gak salah Halan sih guys ya harusnya dari mana Halan Norwegia kalau gak salah Kemudian ada dari Brazil ST 97 Iken Nah jadi disini banyak yang prediksi untuk GK nya diisi oleh BDS atau Van Der Sar Kemudian ST 97 disini ada Halan dan ST 97 dari Brazil disini ada Ronaldo Untuk model kartnya juga keren ya guys ya mantap ini model kartnya Model kart terbaru event dari Team of the Year dimana dijadwalkan hadir sebagai pengganti dari event will cut musim dingin Yang kurang beberapa hari lagi atau lebih tepatnya di hari Kamis nanti guys ya 25 Januari akan hadir event Team of the Year Jadi seperti ini tampilan kart terbaru di event TOTI Dan juga di hari ini dijadwalkan ada yaitu exchange atau pertukaran Pertukaran Iken yang sebelumnya sudah pernah ada ya guys ya Ataupun sudah berlangsung disini ada di bagian will card musim dingin yaitu ada Pirlo Nah Pirlo disini bisa kita exchange dengan menggunakan pemain seperti ini Ini gue masih belum dapat pemain Italia karena harganya juga saat ini sedang merah ya guys ya Nah apakah nanti exchange dari ST Close ini harus menggunakan pemain Jerman? Seperti halnya contoh untuk Pirlo ini guys ya Ini pemain dari Italia jadi membutuhkan pemain Itali di OVR 85 sebanyak 11 biji Nah kalau kita pergi ke pasar pemain Itali saat ini sedang naik juga Nah seperti ini Maldini kita coba lihat Oke kita coba lihat di harga berapa ini bisa kita dapatkan Oke kita cari harga terendah Nah untuk saat ini harga terendah di pemain OVR 85 Ya rata-rata di 1 jutaan sih guys ya Mungkin bisa kita tahan terlebih dahulu Ya kurang beberapa hari lagi event TOTI Nah jadi kita coba Kita coba lihat untuk pemain Jerman Disini untuk pemain Jerman Kita lihat ya guys ya negara Kita coba pilih negara Jerman Apakah Jerman juga sudah mulai memerah Mungkin ada yang sudah pada tahu Karena ini postingan kurang lebih sekitar beberapa hari yang lalu guys ya Di tanggal 20 Januari Nah harusnya sih sudah banyak yang sudah persiapkan Tapi ya seperti biasa Jangan terlalu kegabah siapa tahu nanti kekuat cek ya guys ya Kita cari negara Jerman 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 di mana Jerman Kita cari Jerman terlebih dahulu Nah disini ST Klose 92 pertukaran Ya kurang lebih harusnya sih sama sih Seperti Pirlo yang membutuhkan pemain 85 Pemain dari Jerman sebanyak Nah mungkin Mungkin ada 11 atau berapa gitu guys ya Kita nilai OVR kita kasih 85 8585 disini Ada berapakah Apakah sudah full merah untuk pemain 85 Kita coba 8586 Pemain Jerman Nah seperti ini Oke masih banyak yang biru ternyata guys ya Oke masih banyak yang biru Tapi sekali lagi gue ingatkan bahwa disini Belum-belum pasti Apakah butuh pemain Jerman juga Ya kita tunggu saja Karena ini eventnya juga lama guys ya Event TOTY keluar Pertukaran juga masih ada Jadi ya kita bisa nabung terlebih dahulu sih Untuk pemain Jerman disini Masih banyak yang biru Di Harga 652 ribu Masih ada kudokan Dan juga masih banyak yang lainnya guys ya Kita lihat di jam 8 ini Hadir pertukaran SD Closet Yang mana sebelumnya sudah hadir CM Pirlo 9292 Nah jadi seperti ini Siapakah menurut kalian Dari ketiga pemain ini Sudah ada clonya dari Belanda Icon GK96 Dari Norwegia 97 ST Dan 97 ST Dari Brazil Icon Terusnya sih ini Pandasar Thailand Dan juga Ronaldo R9 Ya guys ya Siapakah Yang akan dihadirkan nantinya Kita lihat Esok hari Di jam 2 dini hari Untuk type streaming Di Facebook Di Youtube Dan juga di Twice Ya guys ya Di Facebook Ya mungkin itu saja Terima kasih sudah menonton Dan kita nantikan Upgetan terbaru Team of the Year 24 Sudah berapa coin Permata yang kalian miliki Hingga saat ini Lumayan sih ini Bisa Buat gaca-gaca ya guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax